Lembah Tiga Malaikat Jili Tempat Puluh Tujuh Sambil menjura Pauheng segera berkata Beruntung sekali aku tak sampai menyianyikan harapan nona, aku telah berhasil membawa mereka sampai di tempat ini, tapi hutan tersebut Sebenarnya dalam hutan ini pun terdapat alat jebakannya, tapi kini sudah disinkirkan semua, harap kalian mengikuti aku Sembari berkata dan membalikan badan dan berjalan lebih dulu menuju ke depan Lambat laun para jago merasa semakin kagum dan hormat terhadap kemampuan Nyo Oh Hang Leng Tanpa mengucapkan sepatah katapun mereka segera berangkat mengikuti di belakang tubuhnya Sesudah menembusi hutan itu, pemandangan segera berubah sebuah kota kecil berwarna abu-abu membentang di depan matu dan menghalangi perjalanan mereka Bu Yung Im Seng serta Hong Bu Siang dengan pedang terhunus berdiri di depan pintu kota, sesosok tubuh bocah berbaju hijau tergeletak tewas di pintu gerbang Butok Tai Su yang luka pada lengan kirinya sudah terbalut, dengan tangan kanan membawa golok berdiri pula di belakang Hong Bu Siang Pelan-pelan Seng Cusian berjalan mendekati bocah berbaju hijau itu, kemudian memperhatikannya dengan seksama, tampak darah kental pelan-pelan mengalir dari ulu Hati bocah berbaju hijau tersebut Rupanya dia terkena sebuah tusukan yang mematikan, sebuah tusukan yang tepat mengenai jantungnya Menyaksikan hal mana, sambil menghela nafas dan menggelengkan kepalanya berulang kali dia berkata Golok menyerang lurus, pedang menyerang secara miring, tusukan pedang yang menembusi ulu hati orang benar-benar jarang sekali dijumpai di kolong langit Inilah sebuah jurus pedang hasil ciptaan dari Bu Yung To Ako kalian yang dinamakan Itian Hwang Chun, setitik gincu merah, sebenarnya termasuk jurus pedang berhawas sesat Ganas lagi keji, agaknya Bu Yung Im Seng berhasil menguasi jurus pedang tersebut dengan baik sekali Seng Cusian dapat menangkap kalau ucapan si Nona mengandung nada menyindir, maka dia hanya mengiakan sekenanya lalu tidak banyak bicara lagi Senyuman yang semula menghiasi wajahnya Ohang Leng, kini sudah lenyap tak berbekas, wajahnya berubah menjadi amat serius, kemudian pelan-pelan berkata Sekarang kita sudah melewati beberapa buah perintang yang kuat, tapi dewasa ini masih ada sebuah perintang lagi yang sedang menantikan kedatangan kita Perlu saudara sekalian ketahui perintang ini terhitung paling berbahaya dan lagi saudara sekalian harus mengandalkan pula kepandaian silat masing-masing untuk menembusinya Maksudmu, kita akan mengadakan suatu pertarungan sistem keras lawan keras tanya Pau Heng Benar, di dalam kota batu tersebut tersekap berbagai jagoan lihai dari dunia persilatan Aku tahu, tapi mereka pun, termasuk orang-orang yang dikendalikan suatu kekuatan kata quick soat kun cepat Mengapa nona nyoo tidak menggunakan saja care yang telah kau gunakan untuk menghadapi orang-orang lain untuk menghadapi mereka? Mengapa kita harus melangsungkan suatu pertarungan keras lawan keras? Aku memang banyak mengetahui tentang rahasia perguruan tiga malaikat, tapi aku bukan pemilik perguruan tiga malaikat ini hingga apa yang ku ketahui tentang pelbagai masalah pun tidak selengkap majikannya sendiri Apalagi orang-orang yang disekap di dalam kota batu berbeda dengan care mengendalikan orang-orang lainnya Mungkin hal ini disebabkan mereka semuanya rata-rata mempunyai kedudukan serta nama besar yang amat tinggi dalam dunia persilatan Maka Bu Yung Tiang Kim tak tega untuk menghilangkan kejernihan otak mereka sehingga berubah menjadi sesosok mayat hidup saja Itulah sebabnya dia telah pergunakan care lainnya Rupanya Nona telah melupakan satu hal ucap quick soat kun tiba-tiba sambil tersenyum Soal apa? Asalkan kita tidak membuka pintu-pintu ruangan tersebut, mereka pun tak akan menampakkan diri untuk menghadang Bila daya ingatanku tidak salah, tampaknya mereka pun tak pernah meninggalkan tempat penyekapannya Aku tahu, tapi keadaan sekarang agak berbeda, mungkin situasinya ada perubahan Bila kota batu ini tak ada kegunaan lain, Bu Yung Tiang Kim pun tidak akan sampai membangun kota batu itu Yang menjadi biang keladi dari semua kejahatan adalah Chi Im Kiong Chu Tapi terhadap Bu Yung Tiang Kim tampaknya Nona masih mempunyai kesan serta pandangan yang jelek Bukan begitu, kota batu ini dibangun oleh Bu Yung Tiang Kim dengan mengandalkan sedikit kemampuan dari Chi Im Kiong Chu Bagaimana mungkin ia bisa menciptakan keadaan seperti ini? Kemudian setelah berhenti sejenak, dia menyambung lebih jauh Tampaknya Chi Chi seperti tiada hentinya memeras otak untuk memikirkan satu persoalan Siao Moai sangat berharap dapat membantumu Moga-moga saja kau bukan lagi menyindirku seru kuik soat kun cepat Nyo Hang Leng segera menggeleng Ucapanku ini muncul dari hati yang jujur, baiklah, kalau begitu silahkan bertanya Setelah tertawa hambar Nyo Hang Leng berkata Dengan kecerdasan dan kemampuan Bu Yung Tiang Kim Sepuluh orang Chi Im Kiong Chu pun belum tentu bisa mengungguli dirinya Tapi mengapa ia justru terkena rencana busuk dari Chi Im Kiong Chu? Soal ini, soal ini, memang merupakan masalah yang berat Aku harus memikirkannya dengan seksama Kalau begitu aku titipkan masalah ini untuk Cici pikirkan Siao Moai akan berupaya sekuat tenaga Entah benar atau tidak hasil pemikiranku nanti Pasti akan ku berikan suatu jawaban untukmu Sambil tertawa Nyo Hang Leng manggut-manggut Bagus sekali serunya, selewatnya kota batu ini Kita bicarakan lagi persoalan tersebut Kemudian setelah memandang sekejap kawanan jago yang berada di situ Dia melanjutkan Setelah memasuki kota batu ini Harap saudara sekalian suka bertindak lebih berhati-hati Sebab semua orang yang disekap dalam kota batu ini Merupakan jago-jago kelas satu dari dunia persilatan Mereka semua memiliki jurus-jurus silat yang dasyat dan mematikan Apalagi setelah disekap sekian tahun Harap kalian jangan terlalu mengharapkan penampilan mereka yang jujur Terbuka dan gagah seperti watak-watak mereka dulu Terima kasih banyak atas petunjuk nona sahut sengcusian sambil mendahem pelan Kembali Nyo Hang Leng berkata sambil tertawa hambar Kalian pun jangan mengharapkan sesuatu yang kelewat tinggi dariku Aku sendiri pun kurang begitu menguasai tentang orang-orang yang berada dalam kota batu ini Agar kita masing-masing dapat saling bantu-membantu Kita harus membentuk satu barisan sebelum memasuki kota batu itu Biar Buyung Im Seng dan Hong Bus yang tetap dibebani tugas sebagai pembuka jalan Seng Tai Hiap harap berjalan di sayap kanan Pong Lo Chiampu harap berjalan di sayap kiri Kiu Ji Ta Isu dan Butu Ta Isu berada di bagian tengah Sedang aku dan Nona Quick berada di belakang kalian menghadapi serangan Harap masing-masing pihak mengusahakan perlindungan terhadap diri sendiri lebih dahulu Nona, aku ingin menanyakan sesuatu Tiba-tiba Tong Lim berseru sambil mendehem Soal apa? Selama pertarungan berlangsung apakah kami diperbolehkan melancarkan serangan dengan segala kemampuan dan care yang kami miliki Apabila keadaan membutuhkan, kalian boleh mempergunakan care apa saja Cuma kalian pun harus tetap memperhatikan posisi masing-masing Apabila bukan disebabkan oleh kebutuhan yang luar biasa Lebih baik jangan meninggalkan tempat kedudukan masing-masing Seluruh barisan kita ini harus maju-mundur secara kompak Jangan mengacaukan kekuatan sendiri Selama bertarung dengan orang, apakah kita harus berhenti? Seng Cusian bertanya pula Dengan pertanyaan dari Seng Tai Hiap tersebut Aku jadi teringat kalau masih ada satu persoalan lagi yang belum sempat ku jelaskan kepada kalian Tujuan yang terutama dari penyerbuan kita sekarang adalah menerobos dari kota batu ini Untuk menghancurkan pusat pengendalian orang-orang Sam Sengbun Dari situlah kita pasti akan menemukan care yang tepat untuk membebaskan orang-orang yang tersekap dalam kota batu tersebut Oleh sebab itu dalam penyerbuan kita sekarang, tujuannya adalah melewati atau menerobosi tempat ini Bukan bermaksud untuk bertarung mencari nama Kami mengerti Seng Cusian mengangguk Sekarang kalian harus mempersiapkan diri dengan baik Kita harus segera berangkat Para jago tidak banyak berbicara lagi Masing-masing mengatur napas untuk mempersiapkan diri Kurang lebih seperminum teh kemudian Sesuai dengan apa yang diatur Nyo Hang Leng tadi Para jago membentuk sebuah barisan untuk memperkuat posisi masing-masing Buyung Im Seng dan Hong Busyang dengan pedang terhunus berjalan paling di muka Seng Busian dan Pau Heng sekalian juga meloloskan senjata masing-masing untuk mempersiapkan diri Kini para semuka semua orang telah berubah menjadi amat serius Hanya Nyo Hang Leng seorang yang masih tetap mempertahankan kesantaiannya Dengan formasi seperti apa yang diatur sebelumnya Berangkatlah para jago memasuki kota itu Mendengarkan kepalanya memandang ke muka Suasan amat hening dan sepi Tak sesosok bayangan manusia pun yang nampak Kedua sisi jalan berupa deretan rumah yang memanjang Satu dengan lainnya berselisih tak jauh dan dihubungkan dengan sebuah pintu kayu Kalau dibilang sebagai kota batu Maka tempat ini lebih cocok kalau dibilang sebagai gua deret batu yang dikelilingi dinding pekarangan Sebuah jalan besar beralaskan batu hijau terbentang jauh ke dalam sana Tatkala beberapa orang itu sampai di depan rumah-rumah batu Deretan pertama mendadak pintu kayu terbuka lebar Dan tampaklah seorang kakek berjubah biru yang berjenggot panjang pelan-pelan munculkan diri Menyusul di belakang kakek berjubah biru itu adalah seorang perempuan berusia 40 tahunan yang berpakaian sederhana Laki perempuan itu segera menuju ke jalan raya setelah keluar dari pintu rumah Tampaknya mereka bermaksud untuk mengadakan penghadangan Nyohang Leng yang menyaksikan kejadian tersebut segera berbisik pelan Harap kalian suka berbaik hati Dengan cepat dia melompat ke depan menghalangi jalan pergi Buyung Im Seng serta Hong Bu Siang Seluruh barisan pun berhenti pada jarak 45 dipadari kakek itu Belum lagi Nyohang Leng berbicara, Seng Cusian telah berteriak kaget Lyong Hang Siang kiempit Kakek berjubah biru itu segera berpaling dan mengawasi Seng Cusian lekat-lekat Kemudian tegurnya Siapakah kau? Mengapa bisa kenal dengan lohu Siaw Te Seng Cusian Masa saudara Tong tidak kenal? Mendadak ia teringat kalau wajahnya telah rusak Tidak heran kalau musuhnya tidak kenal Buru-buru dia menambahkan Bentuk muka maupun paras muka Siaw Te sudah berbeda dengan keadaan di masa lampau Tak heran kalau kalian berdua tidak kenal lagi dengan diriku Dengan sorot metu yang tajam bagaikan sembilu Kakek berjubah biru itu mengawasi wajah Seng Cusian beberapa saat lamanya Kemudian berkata lagi Aku tak ambil peduli kau adalah Seng Cusian atau bukan Kalau toh kau kenal dengan kami suami istri berdua Lohu pun ingin menasehati beberapa patah kata untukmu Tong Hang ingin menyampaikan apa? Tinggalkan barisan dan mengundurkan diri dari kota batu Bila tak mau menuruti nasihat lohu Jangan salahkan kalau di ujung pedang lohu tak akan mengenal rasa kasihan Sembari berkata tangan kanannya digerakkan meloloskan pedangnya dari atas punggung Nyonya setengah umur itu pun segera meloloskan senjatanya pula untuk bersiap-siap Sepasang pedang menaga dan burung hang bersatu Kekuatan yang dihasilkan berlipat ganda Gumam Seng Cusian Meski ucapan tersebut seolah-olah ditujukan Unut memuji kelihayan sepasang pedang menaga dan burung hang Sesungguhnya dia hendak menggunakan ucapan mana Unut memberitahukan keadaan yang sebenarnya dari kekuatan Liong Hang Siang Kiam tersebut kepada Nyo Hang Leng sekalian Dalam pada itu, manusia berjubah biru Sudah memperhatikan sekejap keadaan barisan lalu ucapnya dingin Sungguh taknya nasi dewa ular Tong Lim pun turut datang Tong Lim segera tertawa terbahak-bahak Haaah, haaah, orang yang suka bermain ular kurang cocok untuk menempati kedudukan tinggi Sebutan saudara Tong telah meningkatkan kedudukan Xiaote Manusia berbaju biru itu pun tertawa dingin Paling tepat bila kau pun ikut mengundurkan diri dari sini Tong lociampu tak usah banyak berbicara lagi Ucapnya Ohang Leng sembari mengulapkan tangannya Bocah penunjuk jalan telah tewas di ujung pedang kami Lohu tidak ambil terduli sudah berapa banyak manusiakah yang telah tewas di tangan kalian Lohu pun tak ambil terduli disebabkan masalah apa kalian datang kemari Aku hanya tahu akan satu hal yakni kalian tidak boleh melewati tempat ini Lohu suami istri telah mendapat perintah untuk menyerang setiap orang yang melewati daerah ini Aku pikir tentunya masih ada Caroline untuk bisa melewati tempat ini bukan? Hanya ada satu jalan, kalian harus dapat mengungguli sepasang pedang menaga dan burung Hong Bagus sekali, sebagian kecil dari orang-orang kami merupakan sobat lamamu Lainnya tentu belum pernah kau jumpai bukan? Dia adalah buyung Kong Chu Ucap manusia berbaju biru itu sambil menunjuk ke arah buyung Im Seng Nyohong Leng segera menuding ke arah Hong Bu Siang sambil berkata pula Manusia berbaju biru itu mengawasi Hong Bu Siang sekejap, lalu menggeleng Tidak kenal katanya kemudian Dia adalah Hong Bu Siang, toa Seng Chu dari perguruan tiga malaikat Mendengar perkataan tersebut, manusia berbaju biru itu segera tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 lohu hanya menuruti perintah dari Seng Tong Tidak kenal dengan Seng Chu pribadi Sekalipun Nona akan berbicara sampai membusuk lidahnya juga percuma Lohu tidak akan percaya dengan begitu saja Aku lihatkah sadar sepenuhnya itulah sebabnya dengan bersabar diri mengajakmu berbicara Tapi bila kau memang bersikeras hendak menentukan menang kalah melalui permainan silat Kami pun tak akan merasa takut, cuma kalian suami istri berdua merupakan manusia-manusia Ternama drama dunia persilatan, mengapa kalian rela menjadi tawanan orang lain? Mencorong sinar tajam dari balik mati manusia berbaju biru itu, dia termenung beberapa saat lamanya Kemudian mengayunkan pedangnya sambil membentak Bila kalian enggan untuk mengundurkan diri dari sini, jangan salahkan kalau sepasang pedang kami tak kenal Sengcusian menghala napas panjang Aaai, saudara tong ucapnya pula Apa yang dikatakan nona nyawa benar, kalian sudah tahunan disekap orang di sini dan harus menuruti perintah orang lain Betapa aidnya kejadian ini, mengapa kalian tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk melepaskan diri dari kehidupan yang terkurung ini? Kami tak berani mengharapkan bantuan dari kalian berdua tapi kalian toh bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk melepaskan diri dari kehidupan yang terbatas Lohu tak ingin bersilat lidah dengan kalian seru manusia berbaju biru itu gusar Bila kalian tak mau mengundurkan diri lagi dari sini, Lohu akan segera turun tangan Nyo Hang Leng menggelengkan kepalanya berulang kali setelah menyaksikan kejadian itu, katanya kemudian Mereka telah mendapatkan semacam perlakuan yang istimewa sehingga untuk mengendalikan diri sendiri pun tidak bisa Kalau memang kera baik tak bisa ditempuh, terpaksa kita harus menggunakan kekerasan Dengan cepat dia bergeser lima dipa ke samping sambil mengulapkan tangannya Sebu Buyung Im Seng dan Hong Bus yang mengiakan lalu menyerbu ke depan Sepasang pedang mereka digerakkan bersama menyerang kakek berjubah biru serta nyonya setengah umur itu Dengan cepat manusia berbaju biru serta nyonya setengah umur itu menggerakkan pedangnya Menyambut datangnya ancaman dari Buyung Im Seng serta Hong Bus yang suatu pertarungan telah berkobar Liong Hang Sian Kia merupakan tokoh termashur dalam dunia persilatan Apalagi sepasang pedang menaga dan burung hang mereka berpadu kedasyatannya berlipat ganda Entah berapa banyak manusia kenamaan di dalam dunia persilatan yang telah hancur oleh gabungan sepasang pedang mereka Tapi serangan yang dilancarkan Buyung Im Seng serta Hong Bus yang hampir semuanya merupakan jurus-jurus pedang yang sangat ganas dan buas Sereet, sereet, sereet secara beruntun beberapa bacokan kilat dilancarkan Membuat Liong Hang Sian Kia segera dipindahkan secara paksa Dengan susah payah Liong Hang Sian Kia berusaha untuk mempersatukan gerak serangan mereka Tapi sayang berhubung jurus pedang mereka berdua sangat ganas Jurus serangan yang mereka gunakan pun hampir semuanya tertuju ke bagian yang mematikan di tubuh manusia berbaju biru serta nyonya setengah umur itu Untuk sesaat mereka berdua tak bisa banyak berkutik Pada hakikatnya jurus serangan yang digunakan Buyung Im Seng serta Hong Bus yang adalah jurus-jurus serangan yang dasyat dan mematikan Sama sekali di luar kebiasaan pada umumnya Terdesak oleh serangan yang mahadasyat itu Manusia berbaju biru serta nyonya setengah umur itu dipaksa untuk berpisah dan tak mampu untuk menyatukan kembali serangan gabungan mereka Kendatipun demikian, Liong Hang Sian Kia merupakan manusia yang berilmu silat amat sempurna Walaupun jurus serangan kedua orang itu sangat ganas dan buas, namun selewatnya sepuluh gebrakan, lambat laun mereka dapat juga menguasai keadaan Namun serangan demi serangan yang dilancarkan Buyung Im Seng serta Hong Bus yang makin lama semakin bertambah ganas dan gencar Sekalipun Liong Hang Sian Kia masih dapat mempertahankan diri, namun mereka hanya berada dalam posisi bertahan belaka Pertempuran ini berlangsung amat seru dan panas, tampak cahaya pedang berkilauan kesana kemari Bayangan manusia tak nampak, hanya deruan angin serangan yang memekikan telinga, kesemuanya ini membuat para penonton jadi tertegun lalu berdiri terbelalak dengan mulut melongo Nyo Hang Leng yang menyaksikan kejadian tersebut segera berkerut kening, bisiknya lirih Seng Lo Chiam Pua, bagaimana dengan ilmu silat Liong Hang Sian Kia ini? Liong Hang Sian Kia mempunyai nama dan kedudukan yang amat tinggi dalam dunia persilatan Ilmu pedang mereka amat sempurna dan luar biasa sekali Bagaimanakah ilmu pedang mereka berdua bila dibandingi dengan kepandaian Lo Chiam Pua? Ilmu silat Liong Hang Sian Kia menjauh lebih tinggi ketimbang kepandaian aku, kami Dapat saling menyebut saudara dengannya, yang penting adalah disebabkan hubunganku dengan Buyung Tiang Kim Nyo Hang Leng manggut-manggut, sorot matanya segera dialihkan kembali ke arna pertarungan di mana keempat orang itu sedang bertempur sengit Setelah mengamatinya beberapa waktu, dia pun berkata Liong Hang Sian Kia cukup liai, tetapi bila kepandaian mereka setingkat saja lebih hebat, miscaya Buyung Im Seng dan Hong Bu Sieng akan terluka di ujung pedang mereka berdua Nona maksudkan kekuatan mereka berempat berimbang Nyo Hang Leng menggelengkan kepalanya berulang kali Bukan demikian, kepandaian silat yang dimiliki Buyung Im Seng dan Hong Bu Sieng masih setingkat lebih tinggi Hanya saja berhubung beberapa buah jalan darah di tubuh mereka tertotos sehingga gerak-geriknya agak bebal Bila pertarungan dilangsungkan lebih jauh dan kepandaian mereka berdua lebih dikembangkan, sudah pasti Liong Hang Sian Kiam akan terluka di ujung pedang mereka berdua Nona, perkataanmu itu kedengarannya sedikit agak bertentang, seru Pau Heng Nyo Hang Leng segera tersenyum Akulah yang kurang jelas menerangkan perkataanku itu, tapi aku pikir kalian seharusnya tahu akan hal ini Sebab telah ku katakan bahwa jurus serangan dari Buyung Im Seng serta Hong Bu Sieng hanya melulu jurus menyerang tanpa pertahanan Oleh sebab itu di dalam melancarkan serangan banyak titik kelemahan yang ditemukan, seandainya kepandaian silat dari Liong Hang Sian Kiam lebih tinggi setingkat saja Dalam berapa jurus serangan yang singkat saja mereka akan temukan titik kelemahan tersebut dan berhasil melukai atau merenggut nyawa mereka berdua Bila pertarungan dibiarkan berlangsung terus tanya Pau Heng Semakin lama pertarungan ini berlangsung jurus pedang yang mereka pergunakan pun akan semakin ganas dan buas Belum habis dia berkata, tiba-tiba berkumandang suara dengusan dan jeritan tertahan memecahkan keheningan Semua orang segera berpaling, tampaklah Liong Hang Sian Kiam masing-masing sudah terkena sebuah tusukan Kakek berjubah biru itu terluka pada dadanya sedangkan Nyonya setengah umur itu terluka pada paha kirinya Sebetulnya dengan jurus pedang Hong Bus Yang serta Buyung Im Seng Yang ganas, serangan mereka dapat merenggut nyawa kedua orang musuhnya Untung saja kepandaian silat yang dimiliki kedua orang itu sangat liai, sehingga tepat pada saatnya mereka berhasil menghindarkan diri dari tusukan mematikan tersebut Mendadak Nyong Hang Leng berpekik nyaring, Buyung Im Seng dan Hong Bus Yang segera menarik kembali serangan pedang mereka yang hampir saja dilontarkan kembali Nyong Hang Leng segera melompat ke depan Liong Hang Sian Kiam, kemudian katanya Kedua orang Lo Chiampuo ini adalah orang baik, kuampuni nyawa kalian berdua Sepasang telapak tangannya segera dilayangkan ke depan menotok jalan darah mereka berdua Betul-betul suatu pertarungan yang amat sengit dan dasyat, Gumam Seng Cusian kemudian Anehnya, mengapa tiada orang yang menampilkan diri untuk membantu mereka sambung Pau Heng? Disinilah letak titik kelemahan dari orang-orang Sam Seng Bun dan mereka mendapatkan perintah untuk melaksanakan pertarungan secara sendiri-sendiri Lalu setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan Mari kita maju lebih ke depan Kalian harus ingat, semakin ke depan semakin berbahaya keadaan kita Seng Cusian berpaling dan mengawasi wajah Puyung Im Seng serta Hong Bu Siang Dijumpainya kepala mereka sudah basah oleh keringat Tampaknya di dalam pertarungan yang barusan berlangsung Meski mereka menangkan Liong Hang Sian Kiam Namun kemenangan tersebut tidak diperoleh secara gampang Maka setelah menghela napas panjang, dia pun berkata Nona, tampaknya pertarungan ini berhasil dimenangkan mereka dengan susah payah Bila mereka harus turun ke gelanggang lagi untuk menghadapi pertarungan sesengit ini Bisa jadi mereka akan kehabisan tenaga Eh HM, lantas siapakah yang akan turun ke Arna pertarungan dalam babak berikutnya Tanya Nyo Hang Leng Sekarang Nona adalah pemimpin kami Tak ada salahnya bagimu untuk memilih dua di antara kami untuk turun di Arna Nyo Hang Leng temenung sebentar, kemudian mengangguk Baik, kita lihat dulu siapakah yang akan turun tangan melakukan penghadangan nanti Kemudian baru mengambil keputusan siapa yang pantas untuk diterjunkan ke Arna Selesai berkata di alantes beranjak dan meneruskan perjalanan ke depan Bangunan rumah batu itu didirikan dengan jarak hanya beberapa kaki Tak sampai berapa langkah Nyo Hang Leng berjalan pintu kedua telah dibuka lebar Tampak seorang Hwasyo tua berjubah abu-abu berjalan keluar dari ruang batu itu dan menghadang jalan mereka Hwasyo ini sudah hamat tua, namun pakaian yang dikenakan sangat bersih, wajahnya merah bercahaya Ini menunjukkan kalau sandang pengannya terjamin Nyo Hang Leng berhenti dan mengayunkan tangannya mencegah Hong Bu Siang serta Bu Yung Im Seng untuk maju ke depan Kemudian sambil berpaling katanya Siapakah di antara kalian yang kenal dengan Loh Sian Su ini? Tolong sebutkan nama serta asal-usulnya Aku kenal ucap si kaitan sakti Pau Heng Loh Sian Su ini bergelar etlui dan berasal dari Sio Lim Si, sambungnya menjelaskan Ya, lolap memang etlui jawab pendeta itu Dengan sepasang matanya yang tajam Nyo Hang Leng mengawasi wajah etlui Sian Su sekejap Kemudian ujarnya Loh Sian Su adalah seorang pendeta agung yang mempunyai kedudukan tinggi dalam dunia persilatan Tampaknya kesadaranmu sama sekali tidak dipengaruhi oleh mereka Itulah sebab ya lolap pun tak ingin melukai jiwa kalian Lebih baik kalian kembali saja Nyo Hang Leng tersenyum Banyak sekali masalah yang kupahami tentang perguruan tiga malaikat Tapi tidak banyak mengetahui tentang orang-orang yang disekap dalam kota batu ini Kemudian setelah berhenti sebentar, dia menambahkan Loh Sian Su, bersediakah kau untuk menjawab beberapa pertanyaanku boleh saja? Tanyalah Aku lihat kesadaranmu amat jernih Yeaa, lolap memang sadar dan berpikiran jernih Apakah kau masih merindukan kuil Siam Lim Si Edlui Tai Su termenung sejenak? Kemudian katanya Sekalipun lolap sangat merindukan kuil Siam Lim Si, apapula yang bisa kulakukan? Kami telah menghancurkan alat perangkap yang dipasang dalam lorong rahasia Bila Loh Sian Su akan meninggalkan tempat ini maka tidak ada halangan yang akan kau jumpai Kau bisa kembali ke kuil Siam Lim Si dan melewatkan sisa hidupmu dengan tenang Mendengar itu, Edlui Tai Su ketawa terbahak-bahak Haa, 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 tempat ini pun sama tenangnya Nyo Hang Leng segera menggelengkan kepalanya berulang kali, ujarnya sedih Tai Su sudah tak dapat diselamatkan lagi Kalau begitu loloskan senjatamu kembali Edlui Tai Su menggelengkan kepalanya berulang kali, katanya sambil tertawa Liyong Hang Si yang kiam saja tak becus, lolap apa bisa melakukan perlawanan Kalau begitu, Tai Su bersikeras hendak turun tangan tanya Nyo Hang Leng Edlui Tai Su tidak menjawab lagi Dia segera duduk bersila di atas tanah sambil menggosokkan sepasang tangannya satu dengan lainnya Tindakan ini sama sekali di luar dugaan Bahkan manusia-manusia berpengalaman luas seperti Seng Cu Sien dan Pau Heng sekalipun dibikin tidak habis mengerti Pikir mereka bersama Masa hanya duduk saja di lantai sambil menggosok nas pasang tangannya Mereka sudah dapat memahami kami? Tampaknya Bu Tok Tai Su merasa inilah kesempatan baginya untuk menunjukkan jasa Segera bisiknya kepada Nyo Hang Leng Pintu akan berlalu lebih dulu Mendadak dia melejit ke udara dan menyeberang melewati samping badan Edlui Tai Su Ketika Edlui Tai Su menggutarkan sepasang tangannya Mendadak terpancar keluar segulung tenaga pukulan amat dasyat Kekuatan tersebut dengan cepat menerjang ke muka Bu Tok Tai Su merasakan dadanya seakan-akan dihantam oleh martil seberat ribuan kati Tak ampun badannya segera mencelat meninggalkan permukaan tanah kemudian belah am Tanda seru terbanting keras-keras pada jarak 78 depan dari posisi semula Buru-buru Nyo Hang Leng memburu kedepaan sambil memeriksa keadaan pendekat tersebut Ternyata Bu Tok Tai Su sudah menemui ajalnya Darah nampak mengucur keluar dari ujung bibirnya Lui Hua Hang menjadi tertegun, lalu serunya Semke, kau berasal dari Siau Lim Si Tahukah kau kepandaian silat apakah yang dipergunakan olehnya itu? Pincheng belum pernah menyaksikan kepandaian silat seperti ini Namun bila dugaanku tidak salah, besar kemungkinan adalah ilmu pukulan Bu An Yoxin Kang dari kalangan Buddha Tiba-tiba Rit Lui Tai Su tersenyum Tepat sekali perkataanmu itu, memang ilmu pukulan Bu An Yoxin Kang Kemudian setelah berhenti sejenak, dia menyambung lebih jauh Kalau memang sudah tahu kalau ilmu pukulan ini merupakan Bu An Yoxin Kang Tentunya kau pun sudah tahu tentang kekuatan sendiri bukan? Menurut apa yang tecu ketahui ujar Kyo Jip Tai Su, ilmu pukulan Bu An Yoxin Kang Dasyat dan kuat, entah ilmu kebal macam apapun yang dilatih seseorang Tak ananti akan tahan menghadapi ancaman tersebut Betul Rit Lui Tai Su manggut-manggut, itulah sebabnya lebih baik menuruti sajana sehat lolat Jangan menyerbu ke dalam lagi secara sembrono Selesai berkata, dia lantas memejamkan metu dan tidak memperdulikan para jago lagi Dengan lirihnya Hong Leng berkata kepada Kyo Jip Tai Su Kau toh sudah tahu bahwa ilmu pukulannya adalah Bu An Yoxin Kang Tahukah kau kepandayan apakah yang bisa dipakai untuk mematahkan serangan tersebut? Di antara ke-72 macam kepandayan sakti dari Xiao Lim Si Memang ada semacam ilmu pukulan yang bisa dipakai untuk menandingi Bu An Yoxin Kang Sayang sekali Pin Cheng tidak mengetahui ilmu silat apakah itu Tong Lim mendengus dingin Kalau begini caramu menjawab, sudah diutarakan pun sama artinya dengan sama sekali tidak diucapkan Mendadak Nyo Hang Leng mengulurkan tangannya ke depan, sembari berkata Pau Ciam Pua, tolong pinjamkan senjata kaitan saktimu itu kepadaku Pau Heng mengiakan dan segera menyerahkan senjata kaitannya kepada si Nona Setelah menerima senjata kaitan tersebut, Nyo Hang Leng lantas berkata Harap saudara sekalian suka mundur sejauh satu kaki dari posisi sekarang Semua jago tidak tahu apa yang hendak dilakukan Nyo Hang Leng Maka semua orang menurut dan segera mengundurkan diri sejauh satu kaki dari posisi semula Pelan-pelan Nyo Hang Leng mengangkat senjata kaitan tersebut ke udara Lalu katanya, Lo Ciam Pua, Bo Am Pua ingin sekali mencoba kepandaian silat dari Lo Ciam Pua Itlui Tai Su membelalakan sepasang matanya lebar-lebar Sesudah memandang sekejap ke arah Nyo Hang Leng, katanya Senjata apa sih yang kau pergunakan itu pancingan ikan? Betul, pancingan ikan Sewaktu ku lancarkan serangan nanti tubuhku masih berada satu kaki dari sini, apakah ilmu pukulan Bo An Yoxin Kang dapat memukaiku? Kalau begitu silahkan Nona untuk mencoba sendiri berhati-hatilah serunya Oh Hang Leng Dengan cepat tangan kanannya digetarkan keras, tiba-tiba saja senjata kail pancingan itu menyambar ke muka dengan kecepatan luar biasa Tampak cahaya putih menyambar lewat, dari ujung pancingan tersebut meluncur keluar seutas benang putih yang membawa matukai lemas menyambar ke muka It Lui Tai Su segera menggetarkan tangan kanannya melepaskan sebuah pukulan ke depan, langsung menghantam ke atas matukai lemas tersebut Nyo Hang Leng menggetarkan kembali pergelangan tangan kanannya, mendadak matukai lemas itu ditarik kembali Tapi begitu ditarik, dia menyerang lagi, sebuah seragapan kilat kembali dilancarkan Begitulah seterusnya, sebentar menyerang, sebentar ditarik, hanya dalam waktu singkat dia melancarkan lima buah serangan It Lui Tai Su pun mengikuti permainan kailo sakti ini harus berulang kali melancarkan pukulan-pukulan dasyatnya Menyaksikan kesemuanya itu, sambil tersenyum quick soat kun lantas berkata Nona Nyo memang sangat cerdik, rupanya dia sedang memancing It Lui Tai Su untuk mengumbar pukulannya Tak selang berapa saat kemudian, Nyo Hang Leng telah melancarkan dua puluhan jurus serangan Sedangkan It Lui Tai Su pun harus melepaskan dua puluhan jurus pukulan juga Mendadak Nyo Hang Leng membuang senjata pancingannya ke atas tanah Lalu secepat kilat meloloskan pedangnya, diiringi bentakan keras, tubuh dan pedang bersatu padu langsung menyerang ke tubuh It Lui Tai Su Para jago yang menyaksikan jalannya pertarungan itu tahu bahwa dalam bentrokan ini menang kalah dan mati hidup kedua belah pihak akan menjadi taruhan Tanpa terasa mereka semua melengos ke arah lain Tapi perasaan ingin tahu yang kuat pun mendorong mereka untuk mengetahui siapa yang berhasil menangkan pertarungan tersebut Oleh sebab itu setelah melengos sekejap, kembali mereka menengok ke tengah arna pertarungan Dalam waktu yang amat singkat inilah dalam arna pertarungan telah terjadi perubahan yang besar sekali Tampak Nyo Hang Leng dengan pedang terhunus berdiri di sisi tubuh It Lui Tai Su Sedangkan It Lui Tai Su duduk memejamkan mata, darah mengalir keluar dari depan dadanya Nyo Hang Leng sama sekali tidak berpaling untuk menyapa beberapa orang itu Melainkan berjongkok untuk memeriksa keadaan luka si Hwesio, kemudian menggerayangi tubuhnya Sambil memungut kembali senjata pancingan saktinya, Pau Heng segera berbisik Apa yang sedang dilakukan Nona Nyo O? Untuk membuktikan sesuatu sahut kuik soat kun, bila ia berhasil maka selanjutnya kita dapat bergerak dengan bebas tanpa hambatan apapun jua Mendadak Nyo Hang Leng melompat bangun, tangan kanannya diayunkan berulang kali menotok tiga buah jalan darah di tubuh It Lui Tai Su Kemudian melepaskan pula empat buah pukulan di atas badannya, setelah itu tubuhnya terpelanting dan roboh terjengkang di atas tanah Menyaksikan kejadian ini, para jago menjerit kaget Nona Nyo O Serentak semua orang bergerak maju ke muka Kuik soat kun memayang Nyo Hang Leng bangkit dari atas tanah, lalu memukul punggungnya dengan sebuah gaplokan keras Nyo Hang Leng segera muntahkan darah kental, setelah itu dia baru berkata Hebat amat tenaga pukulan dari Hwasyo ini Nona Nyo O, bagaimana dengan keadaan lu kamu tanya sengcusian dengan perasaan khawatir Aku tidak mengapa Lalu sembari menatap wajah It Lui Tai Su lekat-lekat, katanya lebih jauh dengan wajah serius Moga-moga saja care dan taktiku tidak salah, kalau keliru maka sulit bagi kita untuk meninggalkan kota batu ini Mengapa? Setiap orang yang disekap dalam kota batu ini merupakan jago-jago kelas satu dari dunia persilatan Dengan mengandalkan kekuatan dari kita beberapa orang, rasanya sulit menerobos keluar dari tempat ini dengan selamat Apakah Nona hendak menguasai orang-orang itu serta memanfaatkannya? Kita harus dapat menguasai orang-orang itu, dengan demikian kita baru berkekuatan untuk menghadapi orang-orang perguruan tiga Setelah berpalin dan memandang sekejap ke arah para jago, dia merontah bangun dari cekalan Kwik Soat Kun Semelari berkata lagi Cici, gunakan pedang untuk mengancam pada bagian mematikan di punggung It Lui Tai Su Turuti semua perintahku untuk mencabut nyawanya Harus membunuhnya? Seandainya mereka tak dapat kita gunakan, terpaksa harus membunuhnya Kwik Soat Kun tidak banyak bertanya lagi, dia mengambil sedilah pedang lalu ditempelkan di atas bagian mematikan dari punggung It Lui Tai Su Bila kuulapkan tanganku nanti, kau harus segera merenggut jiwanya, pesan Nyo Hang Leng lagi Kwik Soat Kun manggu-manggut, hawa murninya segera disalurkan keluar untuk bersiap menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan Tampak It Lui Tai Su yang semula memejamkan matanya, pelan-pelan membuka matanya kembali, sepasang matanya ditujukan ke wajah Nyo Hang Leng dan mengawasinya lekat-lekat Waktu itu Nyo Hang Leng menderita luka dalam yang tidak enteng, namun dia tak sempat untuk beristirahat lagi, sembari mengerahkan semangat dan tenaganya, ia berkata sambil tersenyum Tai Su masih kenal dengan aku? Ya, masih kenal It Lui Tai Su mengangguk Kau terluka, tidak parah luka yang lolap derita Ncikwik, harap mundur perintah Nyo Hang Leng kemudian Nona Nyo, kau pun harus beristirahat dulu kata Seng Cusian dengan rasa khawatir Waktu yang tersedia untuk kita tidak banyak, tak usah beristirahat lagi Pelan-pelan dia mengangkat tangan kanannya, kemudian melanjutkan Lo Ciam Pua, tahukah kau benda apakah ini? Sorot metet Lui Tai Su segera dialihkan ke atas tangan kanan Nyo Hang Leng Semula para jago tidak memperhatikan, setelah mendengar pertanyaan dari si Nona, mereka baru ikut mendongakan kepalanya, namun Nyo Hang Leng telah menurunkan kembali tangan kanannya Pelan-pelan It Lui Tai Su bangkit berdiri, kemudian ujarnya Lolap mengerti Bagus sekali, kalau begitu harap Tai Su suka berjalan di muka sebagai pembuka jalan untuk kami It Lui Tai Su manggut-manggut, dia membalikan badan dan bergerak maju ke depan Nyo Hang Leng segera mempercepat langkahnya dengan mengikuti di belakang tubuh It Lui Tai Su Kwik Soat Kun memburu pula ke sisi Nyo Hang Leng, kemudian berbisik lirih Nona Nyo, sesungguhnya apa yang telah terjadi? Selapis perasaan lelah yang amat tebal menyelimuti wajah Nyo Hang Leng, dia merangkul pundak Kwik Soat Kun dengan tangan kirinya sembari berkata Cici, bimbinglah aku untuk melanjutkan perjalanan Kwik Soat Kun berpaling, ia saksikan muka Nona itu pucat pias tak nampak sedikit warna darah pun, timbul perasaan kasihan dalam hati kecilnya, dia pun berkata Kau harus ingat kondisi badanmu sendiri Apabila kau memang tak tahan, janganlah terlampau dipaksakan Kita harus berhasil menerobos keluar dari kota batu ini terlebih dulu sebelum beristirahat Kwik Soat Kun segera menggesarkan badannya setengah langkah lebih ke kanan, kemudian menindihkan sebagian besar kekuatan tubuh Nyo Hang Leng di atas bahu sendiri, setelah itu baru berkata Sekalipun harus gelisah pun tak perlu gelisah di saat begini, aku lihat tulang belulang dalam tubuhmu seolah-olah sudah mau copot semua Nyo Hang Leng tersenyum Tak mengapa, bila kau bersedia membimbingku untuk melanjutkan perjalanan, hal ini sudah lebih dari cukup Berhenti suatu bentakan menggeledek seperti suara guntur mebelah bumi tiba-tiba saja bergema memecahkan keheningan Tampaknya Nyo Hang Leng seperti dibangkitkan kembali semangatnya oleh bentakan terbut, mendadak dia meronta bangun dari bimbingan Kwik Soat Kun dan menepuk punggung Itlui Taisu satu kali Kali ini Kwik Soat Kun dapat melihat dengan jelas sekali tepukan dari Nyo Hang Leng itu persis menghajar di atas jalan darah Mia Bun Hiat di tubuh Itlui Taisu Itlui Taisu yang sedang melanjutkan perjalanan itu segera berhenti Sudut pandangan Kwik Soat Kun kebetulan sekali tertutup oleh tubuh Itlui Taisu, maka buru-buru dia bergeser ke samping untuk menengok ke depan Tampak seorang lelaki berjubah kuning yang membawa golok dan memelihara cambang pendek seperti tombak pada dagunya telah menghadang jalan pergi mereka Nyo Hang Leng segera mendorong Kwik Soat Kun semelari berbisik dengan lirih Majulah ke depan dan ajaklah dia berbicara, namun jangan bertarung melawannya, Kwik Soat Kun mengiakan, dia tampil ke depan dan berseru Kau mengenakan jubah kuning, jubah yang bersulamkan naga, dandanan seperti ini sedikit pun tak mirip dengan dandanan orang persilatan Mengapa kau pun bisa tersekap di sini? Hui Lyong Ong, raja naga terbang, berjubah kuning bergolok emas, pernah kan mendengar nama ini? Terkesiap Kwik Soat Kun setelah mendengar perkataan itu, diam-diam pikirnya Oh oh oh, rupanya dia adalah Hui Lyong Ong yang bernama besar dan termasuhur itu Aai, kalau begitu ruang batu dalam kota batu ini benar-benar ibaratnya sarang naga gua harimau Semua harimau termasuhur dari kolong langit hampir seluruhnya berkumpul di sini Bila tidak disaksikan dengan macu kepala sendir, sungguh sulit untuk dipercaya rasanya Berpikir demikian, dia pun berkata Oh oh oh, rupanya kau lah Hui Lyong Ong, selama banyak tahun umat persilatan mengira kau telah tiada Sungguh tak nyana kalau kau berada di sini sebagai tawanan orang Hui Lyong Ong tertawa dingin Kau adalah seorang wanita, lohu tak ingin ribut dengan kau melemah seperti kau Ayo cepat mundur dari sini Kwik Soat Kun berpaling dan memandang sekejap ke arah It Lui Tai Su yang berada di belakangnya Kemudian berkata Hui Lyong Ong, kenalkah kau dengan Ho Siu tua ini? HMM It Lui Tai Su, tentunya tahu juga tentang kepandaian silatnya Bukan sekali lagi Hui Lyong Ong mendengus dingin HMM, ilmu silat yang dimilikinya memang lumayan Tapi bila dia ingin menerobos lewat dari tempat ini Maka Golok Lohu tidak akan mengenal belas kasihan Kwik Soat Kun yang mendengar ucapan tersebut Dalam hati kecilnya lantas berpikir Nyo Hang Leng menyuruh aku tampil ke depan menghadapi Hui Lyong Ong, entah apa maksud tujuannya Dan bagaimana pula kau harus menghadapi dirinya? Kalau pembicaraan harus berlangsung terus seperti ini, sudah pasti pertarungan tidak bisa dihindari Sementara dia masih termenung, mendadak tampak It Lui Tai Su maju beberapa langkah ke depan Dengan perasaan terkesiap Kwik Soat Kun mundur sejauh dua langkah ke belakang It Lui Tai Su mendekati Hui Lyong Ong hingga pada jarak 45 depa Lalu tanpa mengucapkan sepatah kata pun mengayunkan tangannya melepaskan sebuah pukulan dasyat Bo An Yong Sin Kang yang dimilikinya cukup sempurna dan sudah mencapai tingkatan menyerang dan menyergap menurut perasaan hatinya Bersama dengan ayunan tangannya itu, segulung tenaga pukulan yang melepaskan segera meluncur ke depan Tampaknya Hui Lyong Ong agak jari menghadapi angin pukulan dari It Lui Tai Su Buru-buru dia mengigus ke samping untuk menghindarkan diri Sekalipun tubuhnya berkelit dari angin pukulan It Lui Tai Su, namun golok emasnya tidak sambil diam Sebuah bacokan kilat segera diayunkan ke depan Serangan goloknya itu sungguh amat dasyat Serangan yang diluncurkan terasa membawa deruan angin golok yang dasyat dan tajam Walaupun serangan golok emas itu sangat ganas Namun It Lui Tai Su sama sekali tidak menghindarkan diri Bahkan mengangkat tangan kirinya untuk memapaki datangnya bacokan golok tersebut Sengcusian sekalian termasuk manusia-manusia yang berpengalaman sekali dalam dunia persilatan Namun taurung terperanjat juga mereka setelah menyaksikan sistem pertarungan yang digunakan kedua orang tokoh silat itu Tampaknya bacokan golok emas dari Hui Liyong Ong segera akan mampir di tubuh It Lui Tai Su Mendadak golok emas itu berhenti sejenak Ternyata tenaga pukulan yang dilancarkan It Lui Tai Su telah datang tepat pada waktunya Dan persis menghantam pergelangan tangan kanan Hui Liyong Ong yang mengenggam golok Hui Liyong Ong membentak keras dan mengendorkan kelima jari tangannya Tiba-tiba saja golok emasnya terlepas ke tanah Lalu dia membalikan kelima jari tangannya mencengkeram tangan kiri It Lui Tai Su kencang-kencang It Lui Tai Su membalik pula tangan kirinya Balas mencengkeram pergelangan tangan kanan Hui Liyong Ong Kedua orang itu melancarkan cengkeraman yang sama terhadap musuhnya hampir bersamaan waktunya Dengan cepat serangan mereka berdua saling membentur satu sama lainnya Betapa dasyatnya tenaga yang disertakan kedua belah pihak dalam melancarkan serangan itu Akibatnya kedua belah pihak sama-sama tergetar mundur sejauh dua langkah dari posisi semula Tapi berhubung tangan mereka berdua yang lain saling mencengkeram urat nadilawannya sehingga saling bertautan satu sama lainnya Maka kedua belah pihak pun sama-sama meminjam kekuatan tersebut untuk melejit ke tengah udara Tubuh Hui Liyong Ong melejit ke samping kemudian menggunakan bahunya untuk menumbuk dadai It Lui Tai Su Sedangkan It Lui Tai Su menggunakan pula bahunya untuk menyambut sodokan bahu Hau Liyong Ong Dengan cepat sepasang bahu mereka saling menumbuk satu sama lainnya dan bersama-sama pula lepas tangan Tubuh mereka mundur sejauh dua langkah dengan sempoyongan kemudian roboh terjengkan di tanah Ketika semua orang mencoba untuk mengawasi dengan lebih seksama, tampak darah kental telah meleleh keluar dari ujung bibir kedua orang itu Agaknya kedua orang itu sama-sama menderita luka dalam yang sangat parah Walaupun ingin duduk bersilah untuk mengatur napas, tapi kekuatan untuk berbuat demikian sudah tidak ada, belum lagi duduk tenang, tubuhnya terjengkang kembali ke atas tanah Pertarungan yang dilangsungkan barusan itu hanya memakan waktu yang teramat singkat, paling banter cuma 35 gebrakan saja, namun keganasan dan keseruannya cukup menggetarkan perasaan siapa saja yang melihatnya Buru-buru Kwik Soatkun mendekati Itlui Taishu dan membimbingnya bangun, setelah itu dia menegur Taishu, bagaimana keadaan lukamu? Apakah sangat parah? Itlui Taishu membuka matanya dan memandang sekejap ke arah Kwik Soatkun, bibirnya bergetar seperti ingin mengucapkan sesuatu, namun tak sepatah kata pun yang muncul Mengetahui betapa parahnya luka yang diderita pendeta Ittu buru-buru Kwik Soatkun berkata Losiansu, kau jangan berbicara dulu Itlui Taishu membuka mulutnya dan tiba-tiba muntahkan darah kental yang bercampur dengan hancuran isi perutnya, kemudian matanya terpejam dan menemui ajalnya Kwik Soatkun segera memeriksa napas Itlui Taishu, ternyata napasnya pun berhenti juga Sementara itu Nyo Hang Leng telah berjalan mendekat, sambil tertawa hambar katanya Apakah dia sudah mati? Tanyanya Kwik Soatkun manggut-manggut Ya, sudah mati, entah bagaimana dengan Raja Naga terbang bergolok emas, cobalah periksa keadaan serunya Kwik Soatkun bangkit berdiri dan pelan-pelan mendekati Hwi Lyong Ong, tampak darah meleleh keluar dari ketujuh lubang inderanya Ternyata orang ini pun telah tewas Sambil menggelengkan kepalanya dan menghela napas sedih ia berkata Nona Nyo, dia pun telah tewas Nyo Hang Leng tidak banyak berbicara lagi, pelan-pelan dia beranjak meninggalkan tempat itu Para jago tidak banyak bicara, mereka mengikuti di belakangnya sambil membungkam Di tengah Kwik Soatkun berkata Di dalam sekali bentrokan saja sudah dua orang yang tewas Nona Nyo sendiri pun telah menderita luka cukup parah Bila sekarang muncul tokoh persilatan seperti Hwi Lyong Ong Entah bagaimana cara kita untuk menghadapinya Nyo Hang Leng tertawa hambar Kalau kau bertanya kepada aku, aku sendiri pun kurang begitu jelas Coba kau hitung masih berapa pos penjagaan yang harus kita lalui Kwik Soatkun mencoba untuk menghitung, kemudian jawabnya Masih ada dua buah Ini berarti kita sudah melalui empat buah pos penjagaan Bila dari dua pos penjagaan terakhir muncul lagi jagoan liai Terpaksa kita harus berusaha untuk menerobosnya dengan menggunakan kekerasan Sebelum hujan sedia payung Tampaknya kecerdasan Nona pun sudah mencapai pada batasnya Aku lihat sebelum pertandingan berlangsung Lebih baik kita rundingkan dulu bagaimana caranya untuk menghadapi mereka Ilmu silat yang dimiliki orang-orang dalam ruang batu itu sangat liai dan luar biasa Padahal kondisi badan Buyung Im Seng dan Hong Bus yang belum pulih kembali seperti sedia kala Mereka belum berkemampuan untuk melangsungkan pertarungan lagi Sedangkan aku sendiri pun sudah terluka Oleh sebab itu kita harus mengorbankan satu di antara kita semua Sekalipun mengorbankan seseorang pun belum tentu dapat menembusi kesulitan ini Seru Seng Cusian Asalkan orang itu tidak takut mati Maka aku mempunyai care untuk membuatnya mampu menghadapi jagoan lihai yang berilmu silat berapa kali lipat lebih lihai daripadanya Seng Cusian memandang sekejap sekeliling tempat itu Kemudian katanya Menurut Nona, bagaimana dengan diriku? Nyo Hang Leng termenung sambil berpikir sebentar Kemudian ujarnya Kau tak bisa Mengapa tanya Seng Cusian dengan wajah tertegun? Nyo Hang Leng tertawa hambar Kau berjiwa pendekar dan berbudiluhur, kurang keji dan buas, belum lagi bertarung keadaan sudah merugikan diri sendiri Lantas apakah ada di antara kita yang cocok untuk peranan tersebut? Tanya Lui Hwa Hang Cepat Tentu saja ada Nyo Hang Leng manggut-manggut Kalau begitu harap Nona memilih satu di antara kami kembali Nyo Hang Leng tersenyum Bila aku diharuskan memilih, maka orang yang sudah kupilih tak boleh menampik lagi, serunya Tentu saja kata Pau Heng cepat, kami sudah cukup mengetahui akan kemampuan Nona, tentu saja kami pun rela menerima perintahmu Tiba-tiba Nyo Hang Leng menuding ke arah si Dewa Ular Tong Lim sembelari berkata Tong Loh Chiam Pue paling serasi untuk memerankan hal ini Aku si Dewa Ular Tong Lim nampak agak tertegun Benar, selama membawa kalian melewati banyak tempat berbahaya, aku sendiri pun beberapa kali harus menyerempet bahaya yang sangat besar Yeaa, keadaan yang kita hadapi sekarang memang tiada keadaan yang mengembirakan, katanya kemudian Loh sadar kalau tak mampu memikul tanggung jawab serta tugas berat ini jawabnya Tong Lim Pau Heng menukas, Nona Nyo O bisa tertarik kepadamu, hal ini merupakan suatu kebanggaan untukmu Bila kau menolak lagi permintaannya itu, tidak mencerminkan seorang lelaki sejati Baik kata Nyo Hang Leng kemudian sambil tersenyum Dia segera mengayunkan telapak tangannya menghantam ke belakang batok kepala si ular sakti Tong Lim Sebagaimana diketahui Nona ini berperawakan kecil dan pendek, sebaliknya Tong Lim tinggi besar, dia harus melompat dulu sebelum dapat menghantam batok kepalanya Sesudah terkena pukulan tersebut, Tong Lim segera maju ke depan sembari membusungkan dada Tergerak hati kuik soat kun sesudah menyaksikan kejadian itu, buru-buru dia menghampiri Nyo Hang Leng sembari berkata Tong Lim sudah pasti bukan tandingan orang itu, bukankah tindakanmu sekarang sama artinya dengan menghantar kematiannya? Orang itu dapat menggunakan ilmu pedang terbang untuk melukai korbannya, kemampuannya sama sekali di luar dugaanku Tapi sekarang Tong Lim sudah bukan Tong Lim yang dahulu lagi, aku tak dapat menduga menang kalah mereka, tapi yang pasti kita dapat menembusi tempat ini dengan selamat Sementara mereka masih berbincang-bincang, mendadak terdengar suara dehman berat memecahkan keheningan Tampak seorang tojin tua berpedang yang memelihara jenggot putih sepanjang dada telah muncul dengan langkah lebar lalu menghadang jalan pergi Tong Lim Dengan perasaan terkejut sengcu siang berseru Ah ah ah, Ching Siucu dari bu Tong Pei Kalau Ching Siucu kenap titanya Nyo Hang Leng Dia merupakan tokoh paling lihai dari bu Tong Pei belakangan ini Kalau begitu ilmu pedangnya sudah mencapai tingkat yang luar biasa sekali Sementara itu, Tong Lim sudah menerjang kehadapan Ching Siucu Berhenti bentak Ching Siucu sambil menggetarkan pedangnya Siapa tahu Tong Lim sama sekali tidak menuruti perkataannya Malahan dia pentangkan sepasang telapak tangannya menyergap tubuh Cheng Siucu Gerak serangannya ini dilancarkan dengan kecepatan luar biasa Ching Siucu menggetarkan pedangnya dan melancarkan sebuah dengan kecepatan tinggi Di antara berkelebatnya cahaya tajam Tau-tau lengan kanan Tong Lim sudah terpapas kutung oleh bacokan pedang tersebut Tapi Ching Siucu sendiri pun kena dicengkeram tubuhnya oleh tangan kiri Tong Lim Belum pernah di dalam dunia persilatan berlangsung pertarungan dengan sistem semacam ini Para jago yang menyaksikan jalannya pertarungan ini semakin tertegun dibuatnya Sambil menggertak gigi, Nyo Oh Hang Leng melejit ke udara secara tiba-tiba bagaikan seekor elang sakti Kemudian dengan cepatnya dia menotok jalan darah penting di tubuh Ching Siucu Bersamaan itu pula telapak tangan kirinya melepaskan pula tepukan di atas badan Tong Lim Pelan-pelan Tong Lim melepaskan tangan kirinya dan bangkit berdiri Meskipun lengan kanannya telah dikutungi orang Darah kental pun masih mengucur tiada hentinya Namun dia sendiri seakan-akan tidak merasakan hal tersebut Sebetulnya di tubuh Tong Lim terdapat dua ekor ular merah Seekor sudah terpapas kutung oleh pedang Ching Siucu Sedangkan yang lain karena melilit di atas lengannya maka ular itu pun turut terpapas mampus Dalam pada itu, Nyo Oh Hang Leng kelihatan letih sekali Terutama sesudah menepuk tubuh Tong Lim dua kali Tubuhnya segera sempoyongan Cepat quick soat kun melompat ke depan dan membopong tubuh nona tersebut Katanya, nona, kau tentu letih sekali Pau Heng, Seng Cusian dan lain-lainnya segera maju pula dengan langkah lebar Kemudian berkata bersama-sama Demi menegakkan keadilan dan kebenaran bagi dunia persilatan Nona harus memeras tenaga habis-habisan Kejadian ini sungguh membuat kami sebagai kaum pria merasa malu sekali Selama menembusi pelbagai rintangan Semua orang dapat melihat bahwa Nyo Oh Hang Leng sudah mengeluarkan segenap sisa kekuatan yang dimilikinya Kekuatan tersebut tidak seharusnya dimiliki oleh seorang gadis cantik yang berusia 20 tahunan macam dia Tiba-tiba saja dari hati kecilnya muncul suatu perasaan kagum dan hormat yang tebal Nyo Oh Hang Leng menghembuskan napas panjang, sambil tertawa katanya kemudian Selewatnya kota batu, yang lain akan lebih mudah dihadapi, cuma kita perlu untuk beristirahat sebentar Seusai berkata, dia lantas memejamkan matanya rapat-rapat dan mengatur napas Setelah mengalami berbagai pertarungan sengit yang berlangsung barusan Para jago telah menaruh perasaan kagum yang luar biasa terhadap Nyo Oh Hang Leng Mereka merasa bahwa kehebatan gadis ini hampir sama dengan kecantikan wajahnya Seakan-akan memancarkan sinar terang keempat penjuru Terima kasih telah menonton!